Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita membuat amplop yang baik dan benar di program Microsoft Word Di setiap lembaga ataupun instansi pasti dia memiliki kop tersendiri ya Dengan melihat tutorial ini, maka teman-teman yang memiliki lembaga ataupun instansi ataupun yang bergerak di bidang itu Ataupun di sekolah akan bisa membuat kop yang baik dan benar menggunakan program Microsoft Word Tapi sebelum kita mulai, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ataupun notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya Baik, kita mulai teman-teman Di sini saya akan mencoba menggunakan program yang standar saja ya Yaitu program Microsoft Word 2007 Tetapi intinya di 2016, 2010, 2013 ataupun program Microsoft Word yang lain caranya sama Oke, kita buka dulu Oke, setelah tampil seperti ini Teman-teman bisa melihat di tab MyLink atau di menu MyLink yang ini teman-teman ya Klik Nah, nanti akan muncul di sini ada tab menu ya Atau sub menu yaitu yang pertama emplop ya Emplop, label, star mail match dan seterusnya Teman-teman bisa klik yang ini ataupun di sini Sama saja teman-teman ya Oke Sama ya, ini emplop, ini juga emplop Sama teman-teman ya Oke, nah setelah tampil yang ini Oke, kita klik yang ini Pilih emplop seperti ini Klik Nah, tampil seperti ini teman-teman ya Kemudian klik OK Nah, jadi tampilan kertas emplopnya sudah jadi seperti ini Ini ada kotak tempat kita ngedik teman-teman ya Saya sarankan kotak ini atau tempat kita ngedik Ataupun text box ini bisa dihapus ya Nanti kita buat yang lain Ini juga yang di bawah kita hapus Oke, sehingga dia kosongan teman-teman ya Oke, kita enter yang ini biar enak Oke Nah, teman-teman nanti di sini Langsung bisa buat kopnya ya Di sini Oke, saya buat kopnya dulu Kita buat rata tengah Misal saya membuat kop kampus atau universitas ya Oke, saya ketik Oke, teman-teman sudah jadi seperti ini Selanjutnya teman-teman bisa bentuk dulu kopnya ya Misal kita modelkan tulisannya Kita bol ya Kita tebalkan Nah, nanti ini kita Tulisannya kita ganti dengan nama Yang ini ya Hilangkan dulu bolnya Ini kita besarkan bol dulu ya Oke Seperti ini mungkin Ini Nama jalannya kita hapus dulu biar enak Oke, kita tidurkan Kecilkan sedikit seperti ini Ini bisa dibesarkan juga Tiga belas Di bol juga tidak ada masalah ya Tombol semuanya Oke Ini Kita besarkan Oke Nah, setelah itu Di ini tinggal kita Buatkan garis di bawah teman-teman Klik menu insert Pilih shift Pilih yang ini ya Kemudian tekan teman-teman Supaya lurus garisnya Tekan shift ya Kira-kira di bawah seperti ini Oke Terus kemudian Tembalkan garisnya Nah, sekarang kita masukkan kopnya teman-teman ya Teman-teman bisa copy di Windows Explorer Kemudian pastikan di sini juga bisa Atau bisa juga dengan klik menu insert Pilih picture ya Oke, saya klik picture Saya simpennya di Memo seek Yang ini Insert Oke, sudah jadi seperti ini Kita kecilkan Yang ini Kemudian Ini tab Format Pilih yang ini Text or wrapping ya Silahkan dipilih yang mana teman-teman mau ya Ini saya pilih In front of text Yang ini Saya kecilkan Oke, saya keser di sini Oke Kita print preview Ini kita ketengahkan sedikit ya Tandai Kemudian geser yang ini Oke Nah, di sini teman-teman mungkin bisa ketik Nomor Kita cek print preview Oke, tampil seperti ini teman-teman ya Sudah jadi Nah, selanjutnya Di sini tinggal kita buatkan juga Garis bandu Kita ketik alamat Atau tujuan Di mana kita kirim amplopnya Kita klik insert Pilih Shift Ya Pilih text box Seperti ini Kemudian Tandai seperti ini Kira-tai ya Oke, sampai di sini Oke, kita print preview Oke, garisnya Ikut masuk ya Kita kecilkan Sekarang Di sini kita ketik Kepada Yang terhormat Di Misalnya di sini Di Mataram Dalam bentuk format biasa juga ada masalah Teman-teman bisa menggunakan garis yang seperti ini Underscore ya Kemudian copy Tandai seperti ini ya Biar dia lurus Oke, ini kita tap Ini juga tap Ya Ini tap Oke Ini tap juga Tap Tidak ketengah ya teman-teman Nah, seperti ini Ini bisa dihapus Teman-teman bisa menggunakan garis Bandu Supaya tombol Biasanya ya Oke Tembalkan garisnya Ini bisa dimodelkan Teman-teman Tick home Pakai monotipan Misalnya Borkan Kontrol A Borkan Oke Ini juga dibesarkan Pake 14 ya teman-teman Pake 14 Tap lagi Supaya lurus Oke Nah, tinggal kita hapus garisnya teman-teman Format Tandai dulu ya Tandai seperti ini Kemudian klik format Pilih yang ini ya Silahkan garisnya No offline Oke, sudah jadi teman-teman Kita print preview Iya, sudah jadi ya Tinggal kita cetak Ini mau dipanjangkan Juga ada masalah teman-teman ya Tinggal di Tarik aja Seperti ini Ini Tinggal kita Tambahkan Oke Sudah mantap teman-teman ya Jadi rangkahnya Sudah berhasil Nah, sekarang bagaimana Kalau kita ketik langsung Di sini Misal Ini tulisan Yang terformat Ini ada garisnya juga Tidak ada masalah Iya Misal Kita pakai garis bantu Teman-teman ya Misal ini kita hapus lagi Kita enter Nah, teman-teman bisa menggunakan Garis yang biasa Seperti ini Tekan shape Supaya lurus ya Kita geser ke sini Kemudian tekan control Kita gerak ke bawah Kita tepulkan dulu garisnya ya Oke Tekan control Taruh kursusnya di sini ya Tekan control Iya Kemudian gerak ke bawah Ya, seperti itu Kemudian nanti teman-teman bisa menggunakan textbox ya Klik insert Klik insert Pilih Xbox Kemudian nanti taruh di sini Ya Hilangkan garisnya Di format ya Di sini Sip file-nya hilangkan Nanti tinggal di Ketik aja di sini teman-teman Oke, bisa ditebalkan mungkin Seperti ini Tidurkan juga Tidak ada masalah Nah, seperti itu ya Jadi sudah berhasil Ini tinggal digeser aja Seperti ini Ini juga Iya Seperti itu Atau bisa dihilangkan juga garisnya Yang ini Oke, saya hapus lagi semuanya Oke, ini juga kita hapus garisnya Kita hapus Kita hapus Kita hapus Kita ketik langsung Berbesar semua misalnya Kepala SMK Nah, seperti itu Bawa semuanya Oke, teman-teman Sudah jadi Ini bisa dikecilkan Ya Seperti itu teman-teman Langkahnya bagaimana Cara kita membuat Amplop yang baik dan benar Di program Microsoft Word Teman-teman bisa ikuti langkah ini Teman-teman bisa praktekkan tutorial ini Kalau ada yang kurang jelas Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Insya Allah kita akan bahas sama-sama Intinya di sini Teman-teman bisa memanfaatkan Di Di insert Dia menggunakan Shift Nanti ada textbox Ada garis Nanti hilangkan garisnya Misalnya ini ya Ini ada garisnya Yang bisa dipormat Misalnya dipormat Ya Nanti kan aslinya begini Itu ya Nah, tinggal dihilangkan garisnya Nah, seandainya dia punya warna seperti ini Tinggal dihilangkan Klik shift fill Pilih no fill Ya, seperti itu Tuh, teman-teman ya Gimana teman-teman? Cukup mudah ya Bagaimana cara kita membuat Amplop yang baik dan benar Di program Microsoft Word Terima kasih atas waktunya Untuk menonton Saya beritahu kan Bagi teman-teman yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk berlangganan Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih